Kepolisian Resort Moro Jambi dalam tahun 2021 telah merekap data sejumlah kasus pidana umum atau pidum dan kecelakaan lalu lintas atau laka lantas di Moro Jambi, di mana untuk angka laka lantas mengalami kenaikan di tahun 2021 sebanyak 234 kasus. Kepolisian Resort Moro Jambi telah merekap data sejumlah kasus pidana umum atau pidum dan kecelakaan lalu lintas atau laka lantas di Moro Jambi di tahun 2021. Dari hasil kinerja satuan dan jajaran Polores Moro Jambi di akhir tahun 2021, bahwa angka kasus laka lantas mengalami peningkatan di angka 10 persen. Kasus pidum dengan persentase 94,78 persen, sementara untuk kasus narkoba 2021 jumlah tersangka yang berhasil ditahan sebanyak 83 orang. Disampaikan oleh AKBP Yuyen Priat Maca Kapolores Moro Jambi bahwa jumlah angka laka lantas mengalami kenaikan di tahun 2021 sebanyak 234 kasus, dengan korban meninggal dunia sebanyak 64 orang atau 70 persen, dan meningkat sebesar 10 persen untuk penyelesaian perkara di tahun 2021. Proses sidik sebanyak 42, dengan kenaikan 75 persen dari tahun sebelumnya yakni 60 persen. Data kasus pidum yang diproses oleh Satreskim Polores Moro Jambi di tahun 2021 sebanyak 230 JTP, dan 218 JPTP dengan persentase 94,78 persen, naik dibanding tahun 2020 sekitar yang hanya 91,02 persen. Kasus pidana khusus di tahun 2021 JTP 35 dan JPTP 32 dengan persentase 91,42 persen dari tahun sebelumnya yaitu 81,25 persen. Tindak pidana 55, penyelesaiannya 62, kemudian di tahun 2020 tindak pidana 64, selesai 74. Jadi ada penurunan sebanyak 12 kasus, ada penurunan kasus di mana untuk tahun 2020 sebanyak 245, namun di 2021 sebanyak 230 kasus, kemudian penyelesaian tahun 2020 sebanyak 223 kasus, dan di 2021 sebanyak 218 kasus. Namun dari persentase penyelesaian tindak pidana, kita ada kenaikan sebanyak 3 persen. Di tahun 2020, 91,02 persen, dan di 2021 sebanyak 94,78 persen, jadi ada kenaikan 3,76 persen. Dirinya juga menyebutkan bahwa kasus narkoba di tahun ini jumlah tersangka yang berkasal ditahan sebanyak 83 orang, yang terdiri dari 80 orang pria, dan 3 wanita, dan barang bukti yang diamankan narkotika jenis sabu, ganja, dan piktasi. Mobi Akut Rai Sanjaya, Cek TV, melaporkan.